Lalu bagaimana jalannya sidang kasus penipuan umrah first travel di pengadilan negeri Depok, Jawa Barat? Kita bergabung bersama kami Reni Anggraini di sana. Ya Reni, apakah VK News sudah hadir untuk memberikan kesaksian saat ini? Ya Fandi, memang benar bahwa sidang hari ini itu sidang lanjutan dari dukaan penipuan kasus biro perjalanan travel ataupun umrah murah first travel kembali digelar. Namun sampai dengan pukul 10 pagi ini, sidang belum juga dimulai meskipun agenda seharusnya sidang dimulai pada pukul 9 karena sampai saat ini belum ada jaksa ataupun ketiga terdakwa yang menghadiri ke pengadilan negeri Depok. Dan menurut informasi memang seharusnya ada dua publik buku yang dihadirkan sebagai saksi yaitu Syahrini dan Fikizu, namun sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah keduanya akan hadir ataupun tidak karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran dari sejumlah saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penutut umum. Namun dari informasi yang beredar di kalangan media bahwa memang Fikizu mengkonfirmasi akan hadir sebagai saksi di persidangan untuk memberikan sejumlah keterangan terkait dengan dirinya yang sebelumnya memang sempat diperiksa di bar reskrim pada saat pelaporan yaitu dirinya diperbantukan dalam promosi first travel ini. Namun sampai dengan saat ini memang kami belum mendapatkan informasi yang pasti apakah nantinya keterangan-keterangan yang akan digali lebih dalam pada saat persidangan. Dan jika kita melihat persidangan sebelumnya Fandi bahwa memang seharusnya sidang yang digelar setiap hari Senin dan Rabu menghadirkan 11 orang saksi di mana pada saat minggu lalu yang hadir hanya sekitar 4 orang saksi dari jemaah saja. Dan hari ini 11 orang saksi yang kemarin seharusnya dihadirkan akan kembali dihadirkan yaitu jemaah dan juga publik figur tersebut. Dan memang untuk ketiga terdakwa belum ada kehadirannya ataupun belum datang baik di ruang tunggu tahanan maupun di dalam ruang persidangan. Dan memang jika sidang akan dimulai maka nanti pengamanan atau penjagaan akan diperketat karena memang ruang sidang yang cukup padat dengan adanya calon jemaah yang juga turut menyaksikan persidangan ingin melihat bagaimana jalannya persidangan Fandi. Ya Reni untuk beberapa jemaah yang dihadirkan sebagai saksi baik yang dihadirkan pada sidang sebelumnya yang juga akan dihadirkan pada sidang kali ini kriteria apa hingga JPU memilih para jemaah tersebut dari sekian banyak dari ribuan jemaah mengapa beberapa diantaranya yang dipilih untuk memberikan kesaksian apa ada kriteria khusus yang dimiliki JPU? Ya Fandi memang untuk kriteria khusus yang dihadirkan ataupun saksi-saksi yang dihadirkan yang terutama adalah mereka yang sebelumnya sudah ada di dalam berita acara pemeriksaan perkara oleh penyidik di Baris Krim Polri sebelumnya karena memang laporan first travel ini ditangani langsung di Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Krim Polri di mana memang rata-rata yang menjadi saksi juga merupakan orang-orang yang melapor dan yang turut menjadi saksi pada saat pemeriksaan di Baris Krim sehingga otomatis saksi yang dihadirkan juga adalah saksi-saksi yang sudah memberi keterangan sebelumnya sehingga akan ada konfrontasi dari jawaban pada saat di BAP maupun jawaban pada saat persidangan namun memang untuk persidangan ataupun siapakah orang-orangnya yang akan dihadirkan kriteria khusus kami tidak dapat memberikan informasi lebih pasti atau lebih jelasnya karena memang ini adalah kewenangan tersendiri dari Jaksa Penuntut Umum Oke, untuk dua artis yang rencananya akan dihadirkan hari ini, Sharini dan juga Vicky Hsu meskipun kita masih tunggu konfirmasi dari keduanya apa lagi yang nantinya rencananya akan digali oleh Majelis Hakim terkait dengan keterlibatan keduanya dalam kasus first travel selain endorsement yang mereka terima dari ketiga terdakwa, Redi? Ya, untuk dua public figure yang rencananya akan dijadikan sebagai saksi memang kami tidak dapat mengetahui pasti apakah yang akan digali lebih dalam oleh Majelis Hakim karena itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim pada saat persidangan karena memang sampai saat ini sidang belum dimulai namun jika kita melihat, Fandi, pada saat keterangan-keterangan sebelumnya dimana kedua artis ini atau public figure saat ini dan juga Vicky Hsu telah memberikan keterangan di penyidik pada saat di baris krim karena memang keduanya dianggap aktif dalam mempromosikan first travel pada tahun sebelumnya atau tahun 2017 dimana memang keduanya diminta untuk menggiatkan ataupun mempromosikan di media sosial miliknya sehingga alasan inilah yang dipakai oleh Jaksa Petumum untuk menghadirkan keduanya karena dianggap bahwa peran keduanya ini memiliki peran yang penting dalam mempromosikan first travel sehingga dapat menarik sejumlah jamaah untuk bisa mendaftar atau ikut tertarik mendaftar menggunakan first travel sebagai biro perjalanan umroh, Fandi